Pemirsa, truk tanki bermuatan minyak goreng cura terguling di Jalan Raya Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, belas ribu kilogram minyak goreng tumpah ke Jalan Raya dan saluran air hingga menjadi rebutan warga. Inilah video apat ini yang dilakukan warga setempat saat truk tanki bermuatan minyak goreng cura terguling di Jalan Raya Cipaku, Desa Mukpisari, Kejamanan Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Sontak peristiwa ini mengundang perhatian warga sekitar dengan beramai-ramai mengambil minyak goreng cura yang tumpah di Jalan Raya dan saluran air. Menurut warga, kejadian berawal saat truk tanki melintasi tikungan di dekat jembatan Cikadal Dusun Warung Jarak, tiba-tiba oleng sehingga menabrak tembok penahan tanah rumah warga. Akibat kerasi benturan, kendaraan pun terguling dan tanki mengalami kebocoran. Hingga buatan minyak goreng sebanyak 14.140 kilogram tumpah ke Jalan Raya dan saluran air di sisi badan jalan. Ini bisa diceritakan Pak, seperti apa informasi sementara ini bisa terjadi terguling seperti ini? Untuk faktor-faktor lainnya kami dalam penyelidikan ya, cuma ini diduga oleng gitu aja. Mobil ini tuh dari sana, Pak nih, dari sana ya, udah kencang karena katanya sopirnya, remnya blong. Lampu udah dinyalain semua dari sana. Terus nabrak dulu itu? Iya, dari sana langsung ke sini. Jadi sempat menabrak tembok itu? Iya, kalau nggak ke sini habis mobil yang di sini, Pak. Sementara itu kondisi sang sopir dan kernet langsung dirujuk ke RSUD Ciamis karena mengalami luka-luka di bagian badan dan kepala akibat benturan keras. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, Ayus melaporkan.